Pemerintah Pusat telah menetapkan DKI Jakarta menjadi status BPKM level 2 hingga 13 Desember 2021 untuk penanggulangan COVID-19. Dengan penetapan status BPKM level 2 dan dalam upaya mencegah masuknya COVID-19 Omikron, Pemprov akan membatasi jam operasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dalam status level 2 dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Status ini akan berlangsung hingga 13 Desember 2021 mendatang. Dengan penetapan status BPKM level 2, Wakil Lubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan para warganya agar lebih patuh dan disiplin prokes setelah menghadapi libur Nataru. Jadi ini kita memang memasuki akhir tahun, libur akhir tahun. Ini sebentar lagi. Jadi ini proses yang harus kita lalui, kita hadapi. Mudah-mudahan dengan diberlakukannya level 2, ini menjadi warning, menjadi peringatan kita untuk lebih hati-hati lagi. Pihaknya akan berkoordinasi dekat jajarannya untuk menyesuaikan aturan-aturan pembatasan terkait jam operasional dan kapasitas. Selain itu, Riza juga akan mengeluarkan pergub terkait peraturan baru tersebut. Sementara itu, guna mencugah penyebaran varian baru Omikron, Pembev DKI akan memperketat keluar pasuk warga dan memperpanjang karantina. Tidak hanya itu, kapasitas jam operasional akan dikurangi untuk mencegah terjadinya kerumunan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Anews, Noa Porca.